ok guys selamat pagi guys selamat berjumpa lagi dengan saya guys di angtawa channel guys ok guys pagi ini kita nak jalan-jalan guys tengok sekitar penanaman sayur di tempat saya kerja guys kita akan review dia guys dia ada satu lagi guys cara menanam sayur guys di tempat bekas asrama pekerja guys ok guys lanjut guys kita review dia guys guys ok guys tengok guys ini sayur-sayur dia guys sana pun ada guys cabai sana guys ini semua buka asrama ya guys kita review dia ya guys kita review tengok cara dia menanam sayur guys ada satu cara saya menunjukkan guys ini tempat bekas asrama guys tanam sayur aja guys ok guys ok ini guys ini guys semua sayur terung guys terung asam guys tapi kita tidak review ini guys kita review satu lagi guys nanti tanaman dia guys ini guys ada tiga boss-boss yang sedang bekerja guys ok guys kita masuk ke sini guys kita sudah minta kebenaran guys pintunya guys tak boleh masuk sebarang guys hanya orang-orang tertentu seperti boss-boss saja yang boleh masuk ok guys inilah guys yang saya mau tunjukkan guys inilah guys ini guys cara penanaman menggunakan kadang orang cakap greenhouse dan menggunakan cara hydroponic guys banyak ini guys ini dia tanam sawi ini guys tanam-tanamannya guys dia menggunakan teknik hydroponic guys ok guys kita tengok guys video dia guys banyak-banyak dia tanam ini guys ini pun bekas asrama guys tengok guys sayur pakai kipas angin guys bukan kaleng-kaleng guys ini dulu guys bekas asrama cewek guys sekarang dia tanam sayur guys tengok guys ini inilah guys saya tunjukkannya guys ini pipa-pipanya guys untuk mengalirkan air guys cepat ini teknik ini menggunakan banyak air guys pipa-pipanya guys dia menggunakan pipa-pipa untuk mengalirkan air ke sini guys ke sini guys beginilah guys sayurnya guys banyak jenisnya guys sawinya dia tanam guys ini yang sawi manis guys kayaknya ini yang warna-warni itu warna merah aku guys sampai ke ujung sana guys dia tanam bagi geng-geng yang pernah bekerja sini dia tahu lah guys ini bekas apa ini guys sawi guys ok guys kita balik guys kita balik guys sebelah sini sawi guys dia gunakan teknik green house guys green house di atasnya dia gunakan wah itu macam terangkap nyamuk yang tidak boleh masuk binatang itu guys ah gini lah guys ah ada-ada kipasnya guys sayur boleh kipas guys jangan di pikir sayur tak panas guys dia boleh kipas guys ok guys beginilah guys nanti dia akan simpankan kotak-kotaknya guys kotak-kotaknya yang kecil ya guys seperti ini guys ah boleh kita cabut gas ah begini guys ah inilah guys ya inilah teknik tanaman sayur hydroponik guys nanti air dia akan mengalir kesini guys ya mengalir kesini semua guys melalui lubang-lubang ini supaya dia hidup sebur lah ini kangkung guys tengok guys kangkungnya jangan salah ya guys ini bukan kebun saya guys ini adalah kebun sayur tempat saya bekerja guys PT saya guys sebab dulu ini adalah asrama pekerja tapi sekarang sudah saya cakap lah guys pekerjaannya banyak diri ulangkan ini kerana krisis ekonomi gara-gara covid guys jadi semua yang tinggal sini macam asrama apa dimana apa akan untuk menanam sayur dan sebagainya guys daripada dibiarkan kosong nah tengok guys sayur kangkungnya guys ah beginilah guys ah ini guys kotaknya di bawahnya itu air guys ok guys sekarang lagi guys kita tengok guys beginilah guys pintal juga dia punya bos ini guys daripada terbiar kawasannya di dan menempatkan menempatkan semua guys menempatkan semua guys nah ini belum ditanam guys masih kosong guys tapi airnya mengalir guys sebab di ujung sana ada yang ditanam ya yang pipa airnya guys kalau kaya pipa airnya guys beginilah guys tanamannya guys masih banyak belum dibuat guys sebelah sana WC nya dulu guys haa ini dulu asramanya bilik-bilik-bilik tapi dah dibongkar semua guys jadi sekarang sudah ditanam sayur guys haa tengok guys tanam sayur guys tapi cara ini macam guys agak ok guys saya pulang pada penjagaan kita lagi guys haa beginilah guys pipa nya mengalir kesana guys nanti saya tunjukkan tangki nya guys tangki air pipa nya guys nah beginilah guys pipa nya guys haa pipa airnya guys ngelai pelang-pelang ini macam guys haa oke guys oke guys oke guys oke guys saya tunjukkan nanti tangki airnya pipa airnya tangki besar nih guys tangki utama nih guys oke guys lanjut oke guys ini lah guys itu guys tadi rumahnya guys green house nya oke ini lah guys pipa utamanya guys yang mengalirkan airnya guys ini udah orang sana dikeluar kesini guys nah kesini guys nah kesini galera jalan kesini dan guys pipa nya pipanya guys jauh juga guys pipa nya ini pipa nya nih sampai kesini guys no pipa nya nih guys pipa kesini guys Ambil air guys Dari tangki utama sini guys Lantas tu anda buat Air tangki air guys Kita ambil dari bawah ini guys Di sini ya guys Di sini lah guys Kalau pengaruhan air ni guys Kebangan ini masuk di sini guys Kemudian dia akan keluar Untuk guna-gunaan guys Kalau kecil-kecil Ini di kalang Bagi yang masuk guys Ini tangki kecilnya guys Kalau tangki besar Ini guys Ini lah guys Kaki besar guys Kalau tangki besar guys Kemudian kita akan balik Setahun tadi guys Ini guys Baikkan semua yang tinggal guys Ini dulu guys Tangki air Untuk kecercah mandi Ini guys Dia akan mengalirkan dari Lang pertama itu Yang dia akan mengalirkan Ke atas tangki Di atas itu 2 igit tangki itu Sekarang tidak dipakai lagi guys Itulah sih Menafaatkan guys Untuk mengalirkan air Ke tempat tanaman sayur Haterponik tadi guys Oke guys Oke lah guys Mungkin setakat ini Dulu guys Review kita Hari ini guys Kita melihat cara Menanam sayur Dengan cara Green Dapat kerja Saya guys Oke guys Bagi siapa Berminat dengan video Ini jangan lupa Di share Subscribe Dan tekan Tombolnya Guys Guys Saya akhiri Dengan ucapan Assalamualaikum Walaumatollah Guys Ciao Terima kasih Terima kasih.